Halo karakter, yuk kita berkreasi melakukan hal yang menyenangkan bersama Youtube Geri Aksesoris Membuat pita dari kain flanel part 2 Hasilnya akan seperti ini Dengan cara yang berbeda Yuk, simak terus ya Pertama, kita siapkan kain flanel dengan ukuran 5 x 3 cm Kemudian, kain flanel ini kita lipat jadi dua Untuk menentukan di mana bagian yang akan kita jahit Siapkan benang dan jarum jahit Langsung aja kita mulai menjahit Ini namanya jahit jelujur Sangat mudah bukan? Kita tarik jarum Kemudian, kita serut benangnya Dan kita putar-putar benangnya seperti itu Lalu, kita tusuk benang Kita tusuk jarum maksudnya Dan kita akan buat simpul mati seperti ini Bila sudah, kita gunting benangnya ya Begini Ya Ini dia hasil Cara kedua membuat pita dari kain flanel Berikutnya, kita juga siapkan Kain flanel ukuran 4,5 cm x 0,5 cm Untuk kita letakkan di bagian tengah Seperti yang saya contohkan tadi Nah, ini namanya peniti bros Saya memakai peniti bros dengan ukuran 1,5 cm Kita akan memasang peniti bros seperti ini Hati-hati pada bagian ini Karena lem tembak panas Oke, berikutnya Kita akan tempelkan pita yang telah kita siapkan tadi Tali dari kain flanel maksudnya Oke, begini ya Beri lem Lagi Seperti ini Tekan dengan kuat Agar lem tembak merekat lebih kuat Dan kita potong lebihan dari kain flanelnya Jadi deh Cara kedua membuat pita dari kain flanel Hanya jahit jelujur Cantik banget